Abdul Ajis Lutfi Akbar menunjukkan kesenangannya bisa bergabung dengan Persib Bandung Pasalnya tim berjulukan Maung Bandung itu merupakan tim idolanya sejak kecil Abdul Ajis adalah pemain berposisi gelandang Meski usianya terbilang muda yaitu 24 tahun Ia adalah pemain dengan teknik tinggi dan kaya pengalaman Mantan jebolan di Cloud Persib itu terap mempertontonkan aksi-aksi memukau di lapangan hijau Sebelum terjun ke lapangan hijau, Abdul Ajis adalah mantan bintang futsal Yang sempat dijuluki Falcao-nya Indonesia berkat skill yang dimilikinya Siapa itu Falcao? Falcao adalah bintang futsal dunia dengan teknik tinggi dari Brazil Ia pernah memperkuat seperti Balikpapan, Borneo FC hingga PSMS Medan Di usia muda ia selalu dipercaya sebagai pemain inti dan menjadi langganan starting eleven di tim-tim tersebut Abdul Ajis juga kerap menjadi kapten sepak bola jabar pada PON 2016 lalu Saat itu Abdul Ajis sukses mempersembahkan mendali emas untuk tim sepak bola PON jabar bersama Febri Haryadi Dianjola, Fenfen Herdiana, dan Puja Abdillah Dengan pengalaman, mental dan skill yang semakin matang Abdul Ajis memang sudah saatnya menjadi andalan lini tengah Persib Apalagi ia adalah pemain asli jebolan Persib dan berasal dari Bandung Abdul Ajis mengaku sejak beberapa musim lalu Dirinya memiliki mimpi untuk bisa bergabung dengan Persib Namun mimpinya itu harus bisa diwujudkan di musim 2019 ini Rasa syukur tak henti ia ucapkan Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Persib dan pelatih yang telah memberikan kesempatan bergabung dengan Persib Sebuah kebanggaan dan kehormatan dari dulu pengen ke Persib dan sekarang Alhamdulillah bisa kesampaian Ungkap Ajis usah menjalani sesi latihan di Stadion Sport Jabar Jalan Arsamani Kota Bandung Belandang asal Balai Enda itu Ia pun berjanji akan menunjukkan permain terbaiknya Sehingga keberadaannya memang benar-benar dibutuhkan Persib dan saya akan bersaing secara sehat di setiap latihan uji coba maupun di setiap pertandingan Nanti juga terlihat mana yang maksimal mana yang baik untuk tim Untungnya sebagian besar penggawa Persib di musim 2019 ini tak nampak asing baginya Diharapkan kondisi ini membuatnya semakin percaya diri dalam membela Persib Tapi bukan mau menunjukkan sama bobotoh tapi melakukan apa yang terbaik buat Persib Berkontribusi membawa Persib lebih baik saja Mudah-mudahan bisa memaksimal di Piala Indonesia dan bisa jadi juara Siap bertempur Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.